Kilometer 214 Desa Kanji, Kabupaten Cirebon menjadi titik utama perbaikan karena titik ini menjadi pemisah pintu keluar tol Pali Kanji dan pintu masuk tol Kanji Pejagan. Perbaikan meliputi penambalan lubang dan lapisan ulang asfal yang rusak atau mengelupas. Perbaikan badan jalan juga dikerjakan di sejumlah titik hingga kilometer 247 di pintu keluar Pejagan Jawa Tengah. Perbaikan di jalur tol sepanjang 35 kilometer itu ditargetkan selesai hari minggu ini dan sudah siap digunakan untuk arus mudik pada Senin atau 10 hari jelang lebaran nanti.